Tupu dia mendadak panas setelah berhasil mengusir pocong yang dikirim oleh Luzdi untuk menyakiti Eman, Layla, dan Fikri Wanita itu mendadak lemas diiringi gemetar yang hebat seakan dirinya sedang tidak sehat Layla segera meraih tubuh dia ke dalam pelukannya ketika dia sudah tidak bisa mempertahankan keseimbangan dirinya Non, non dia kenapa? Astagfirullah non, jawab bule non, mohon Layla Dia menatap nanar ke arah wajah Layla, ia berupaya tersenyum meski saat ini dirinya sedang bertahan rasa sakit yang mendera tubuhnya Waktuku sudah tiba bule, waktuku untuk merasakan sakit seperti yang dialami oleh seluruh anggota keluarga Akhirnya didatangkan Ini adalah bayaran untukku karena aku menolak memenuhi ambisi dan aku telah membuka topengnya Bule jangan khawatir, kalau seluruh anggota keluarga ku bisa menahan rasa sakit ini, maka aku juga pasti bisa menahannya Toh saat ini aku tidak perlu merasa takut menghadapi apapun karena aku tidak sendirian Jawab dia lirik Layla menangis sejadi-jadinya sambil menangkap dia lebih erat Dia mencoba menjelaskan yang sedang terjadi pada orang-orang di sisinya Ia ingin Layla, Eman, dan Fikri mempersiapkan diri terhadap apapun yang akan terjadi Namun dengan memberi penjelasan seperti itu, Eman dan Fikri justru merasa tidak bisa menerima kenyataan Fikri segera mendekat pada dia yang masih didekat oleh ibunya dan berupaya memeriksa suhu tubuh wanita itu Kita ke rumah sakit ya non, mungkin ini hanya demam biasa Ajak Fikri dengan suaranya yang mulai serak Bukan mas, ini bukan demam biasa Ujar dia, seraya menata Fikri Kalau aku tidak mengusir pocong yang tadi dikirim oleh Rusdi Kalian bertiga akan mengalami rasa sakit ini Aku tidak mau itu terjadi Jadi sebagai akibat diriku mengusir pocong kiriman tadi Akulah yang harus mengalaminya Mas Fikri tidak perlu membawaku ke rumah sakit Ataupun memanggil dokter Itu hanya akan membuang waktu-waktu tenaga Sudah takdirku sehingga harus mengalami sakit ini mas Aku sudah berupaya sekuat tenaga yang aku mampu Meskipun gagal menghindari sakit Setidaknya aku sudah berhasil Membuka kebenaran di tengah keluarga Wardana Dan keluarga Prawira Ya Allah non, kenapa harus menyemilih nyelamatkan kami Non bisa memberikan jika memang Pak Rusdi mau menyerang kami Non dia tidak seharusnya mengorbankan diri demi kami Sesal eman Dia kembali tersenyum seperti biasanya Wajah itu benar-benar pucat Dan tidak lagi berseri-seri Seperti biasanya meski sedang tersenyum Mana mungkin aku menutup mata Pak Lewek Kalian adalah tempat mengadu Yang selalu aku andalkan sejak kecil Mana mungkin aku sanggup melihat kalian disakiti Sudah aku bilang ini adalah takdir Aku harus menerimanya Cepat ataupun lambat Dia dibawa ke kamarnya Dan dibaringkan di atas tempat tidur oleh Eman Layla berupaya menyelimuti lalu mengompres tubuhnya Agar demam dia alami bisa turun Fikri menghubungi semua sahabatnya yang mengabari soal kondisi dia Setelah adanya kirim teror pocong dari Rusti Tidak lupa Fikri juga mengabari Raga dan Farah Karena kedua itu adalah yang paling dekat dengan dia Selama dua minggu hari kebelakang Seluruh anggota keluarga Wardana tentu saja merasa kaget dengan berita itu Dia tadi masih bebek saja ketika Rosa, Yunus, dan Farah pulang lebih dulu dari rumah keluarga Prawira Raga sendiri yang pergi paling belakangan pun Sama kagetnya saat mendengar Fikri mengatakan bahwa dia Akhirnya mengalami sakit seperti anggota keluarga yang lain Bagaimana bisa dia langsung mengalami sakit Coba jelaskan dulu Pak Eman Kami benar-benar kaget saat ini terlebih Karena melihat kondisi yang selemah ini Pintas Safira yang datang lebih awal bersama Irham dan Raga Farah datang tak lama kemudian bersama Rosa dan Yunus Raga pergi bersama Fahaman dan bibiknya Karena dia memang sedang berada di rumah mereka Untuk membantu memberikan keadaan rumah Yang berantakan akibat kejadian saat siang tadi Farah langsung meraih tangan dia dan menggengamnya begitu erat Suh tubuh dia benar-benar panas Meski sudah dikompres oleh Layla sejak tadi Semua orang yang sedang mendengarkan penjelasan dari Eman dan Fikri Termasuk Deden dan Yunita yang baru saja datang ke rumah itu Keadaan itu diluar kembali menjadi runyam Saat Deden mulai parah seperti tadi siang Nak Farah disini saja Jangan ikut keluar Kalau nak Deden merasa marah atas perbuatan bapaknya Itu adalah hal wajar Saat ini nak Deden pasti juga merasa tidak terima Jika sampai terjadi sesuatu kepada non dia Ujar Layla berusaha menahan tangisnya Farah sendiri sudah menangis sejak tadi Karena tidak bisa menahan perasaan sedihnya Ketika melihat kondisi dia Ia memeluk Layla agar Layla bisa menenangkan dirinya Dia pasti akan sehat kembali bule Insya Allah Kali ini tidak akan ada yang membiarkan Pak Rusti Bertindak sejauh yang lalu terhadap dia Dia pasti akan sembuh Dan kembali ceria seperti biasanya Ujar Farah optimis Raga masuk ke kamar itu Tak lama kemudian Layla Farah memberi ruang agar bisa duduk Di samping tempat tidur dia Pria itu menatap dia sambil menahan air matanya Ia mencoba untuk tidak Memperlihatkan kesedihan Namun kenyataan yang terjadi adalah hatinya begitu kalut Sehingga tidak bisa menahan kesedihan Ketika melihat kondisi dia Raga mengenggam tangan dia Seperti saat pertama kali Ia mengenggam tangan wanita itu Kedua mata dia terbuka perlahan Dan senyum di wajahnya yang pucat Mulai mengembang pelan-pelan Ketika tatapannya jatuh pada netra indah milik raga Hai Lirinya seperti biasa Seakan tidak terjadi apapun pada dirinya Raga pun berupaya tersenyum Meski kini wajahnya telah basah Oleh air mata Hai Di Hai sayang Balas raga sama lirinya Kamu tahu Pertama kali saat Kamu menyapaku di jembatan Ekowaisita mangrove itu Aku sama sekali tidak bisa mengalihkan tatap Dari kedua matamu Matamu terlalu indah Dan begitu sulit Aku perlu abaikan Andai saja Aku tidak ingat Bahwa kita adalah dua orang asing Yang tidak saling mengenal Maka aku tidak akan berhenti Menatapmu sampai puas Sayangnya Selain aku merasa terganggu Oleh makhluk halus Yang membisik di telingaku Aku juga baru sadar Bahwa berhenti menatap Kedua matamu Akan membuatku tetap waras Ungkap dia Raga tertawa pelan Sambil mengusap lembut kening Dan kepala dia Mana yang sakit sayang Coba bilang sama aku Mana yang sakit Pintar raga Kamu tidak usah khawatirin soal itu Aku tidak bisa merasakan sakit Saat melihat kamu di sisiku Keberadaanmu terlalu membuatku merasa bahagia Sehingga bisa lupa soal apa itu rasa sakit Maaf ya Kalau aku hadir cuma sebentar dalam hidupmu Kali ini Tidak akan ada waktu dua tahun untukku menahan sakit Seperti anggota keluarga kami Tampaknya Pak Ruzdi ingin membuatku lebih cepat meninggal dunia Karena takut Dan aku akan menjadi bagi keluarga perawira Dan keluarga wardana bersatu Tapi kamu harus percaya Bahwa Allah akan memberikan kamu jodoh yang jauh lebih baik Daripada aku yang serba kekurangan ini Kamu harus ikhlas Kalau akhirnya Akanku nikahi kamu malam ini juga Tegas raga Tidak main-main Rosa dan Yunus sama sekali tidak akan menghalangi niatan raga Yang ingin menikahi dia malam itu juga Meski beberapa orang merasa ragu Untuk menyetujui keinginan raga Namun kondisi dia yang semakin melemah Jadi menjadi pertimbangan besar Atas niatan itu Kalau begitu Panggilkan penghulu Agar mereka berdua bisa menikah Tita Dedan kepada Sainal dan Fikri Kamu tidak ikut Mempertimbangkan dulu Seperti yang sedang kami lakukan Tanya Irham Mempertimbangkan Dengan kondisi dia yang begitu lemah Di dalam sana Aku harus kembali mempertimbangkan niat baik raga Jika dengan menikahkan mereka malam ini Dan hal itu akan membuat Membuat bapakku kayak kalah telak Maka aku akan menyetujui niat baik raga Tanpa perlu berpikir banyak Dia benar Bapakmu mungkin ingin mempercepat datangnya kematian Untuk dia Karena takut kalau keluarga Prawira dan keluarga Wardana Akan bersatu ketika mereka terikat pernikahan Mungkin hal itu akan menghancurkan sesuatu yang selama ini sudah dipertahankan Entah itu akan menghancurkan ilmu hitam yang dia pelajari Ataupun menghancurkan usaha Untuk membuat kedua keluarga ini tidak lagi memiliki keturunan selanjutnya Jadi Sama halnya dengan pernah terjadi pada Amarhum Pak Deabdi Dan juga Ibu Rosa Itu benar-benar harapan Pak Rusdi Dan mari kita hancurkan Harapan itu bersama-sama Lalu Kita lihat Apa yang akan terjadi selanjutnya Setelah raga menikah dengan dia Tambah Rida mendukung jawaban Deden Dengan penjelasan yang lebih detail Fikri kini menatap ke arah bapaknya Seakan sedang berharap mendapat masukan Atau sebuah pertimbangan Eman pun paham ketika melihat tatapan Fikri Bahwa dirinya harus memberi keputusan Di tengah perundingan antara dua keluarga malam itu Karena meski dirinya tidak ada hubungan dengan keluarga Dan keluarga Prawira Dia ada di bawah tanggung jawabnya Setelah wanita hidup Itu sebatang kara Ya baiklah Jika memang ada yang firasat seperti itu Mari kita segera nikahkan Nak raga dan non dia Panggilkan penghulu Perwakilan atas diri non dia Biar diwakilkan oleh penghulu tersebut Eman memberi keputusan Zainal dan Fikri benar-benar segera pergi Untuk memanggil penghulu Yang tidak jauh dari rumah Pak Lurah Layla dan Yunita segera membantu dia Untuk membersihkan diri Serta berbudu Sebelum pernikahannya dengan raga dilaksanakan Raga juga bersiap-siap Kedua orang tua serta paman dan bibiknya Membantu bersiap di kamar Tamu ruang keluarga prawira Dia dan meminjamkan raga ke meja dan jas miliknya Yang belum pernah dipakai Agar malam itu tidak ada yang merasa bahwa pernikahan raga dengan dia Terlaksana secara paksa Pakailah Aku belum pernah memakai jas itu sama sekali Malam ini akan menjadi malam pernikahanmu dengan dia Jadi bagaimanapun kamu dan dia harus terlihat istimewa Meski akad nikah kalian telaksana secara sederhana Ujar Deden Raga menerima setelan jas itu Lalu meminta Deden untuk duduk di kursi Yang tersedia pada kamar tamu tersebut Deden memenuhi permintaan raga Ia menetap raya itu dengan tenang Dan tanpa rasa cemburu yang seperti ia tunjukkan sebelumnya Terima kasih banyak Deden Maaf Kalau aku jadinya harus merepotkan kamu malam ini Aku hanya tidak ingin kehilangan dia Tanpa sempat menjadikan dia Sebagai satu-satunya wanita yang akan mendamping hidupku Aku cinta padanya Deden Aku benar-benar cinta padanya hanya setelah tahu Satu detik menatap dari jauh Pada saat itu aku terus memikirkan Apakah diriku waras atau tidak Ketika merasakan cinta yang begitu besar terhadapnya Dan hatiku berhasil meyakinkan pikiranku Bahwa jatuh cinta pada dia Adalah hal yang terwaras Yang pernah terjadi dalam hidupku Setelah kakekku membeni ilmu Penjerat ke dalam genggaman tanganku Dia sampai tidak bisa aku tembus dengan ilmu penjerat itu Dan sejak itu Aku percaya Bahwa dia sangat pantas untuk aku berjuangkan Jika memang Allah menakdirkan demikian Tutur Raga Tentang isi hatinya yang tidak pernah Ia ceritakan pada siapapun Deden pun tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak Raga Dengan tegas Ia akhirnya paham bahwa perasaan dia terhadap Raga Memang benar-benar terbalas Maka dari itulah dia terlihat begitu bahagia Ketika ada di sisi Raga Tidak sama ketika wanita itu masih menutup hatinya Dan pria manapun yang mencoba mendekatinya selama ini Kamu sangat pantas untuk dia berjuangkan Dia benar-benar memperjuangkan kamu Dengan cara membebaskan kamu dari ilmu penjerat itu Dan juga membebaskan seluruh anggota keluargamu Dari kegilaan yang bapak-bapakmu lakukan Menikahlah dengan dia Jangan takut Kamu tidak sendirian ketika memperjuangkan dia Seperti bagaimana Dia memperjuangkan kamu Rusti merasa puas setelah berhasil membuat dia mengalami sakit Seperti yang pernah dialami oleh anggota keluarga perawilan lainnya Sebelum meninggal dunia Saat ini dirinya sedang bersembunyi di tempat yang tidak ditemukan oleh siapapun Setelah memindah kubuk miliknya Dengan ilmu yang ia miliki termasuk dia Ia sudah gagal untuk menekahkan dia dan Deden Jadi dengan terpaksa dirinya harus memberi ancaman pada dia Dengan membuatnya sakit Keluarga prawira selama tidak boleh bersatu dengan keluarga wardana Kalau sampai itu terjadi Maka aku akan mati Maka dari itulah aku menggunakan cara yang biasanya Dan membuat dia sakit Jika dia sakit Maka dia akan melemah Dan mudah diberi ancaman Deden tidak akan membiarkan dia meninggal dunia seperti anggota keluarga prawira yang lain Jadi dia pasti akan memohon padaku Agar dia aku lepaskan dari sakitnya Aku akan mengancam dia Agar meninggalkan raga Lalu membuatnya menikah dengan Deden Dan Deden pun pasti akan menuruti keinginanku Lalu menikah dengan dia Karena sudah jelas dia tidak ingin aku membunuh dia Mudah sekali membuat mereka tunduk di bawah kakiku Ruzdi menatap ke arah sebuah gentong berukuran besar Berisi sajen Yang sudah lama ia simpan Sesajen itu terikat dengan nyawanya Karena pada saat itu Membuat perjanjian dengan iblis Yang membantunya nyawanya menjadi jaminan Jika keluarga wardana dan keluarga prawira hasil bersatu Maka iblis itu akan membunuh Ruzdi Ruzdi tidak akan bisa lari Ruzdi akan menghadapi itu Jika dia dan raga Akhirnya menikah Maka dari itu saat ini sedang aku berusaha bertahan Aku tidak boleh mati konyol Karena kedua keluarga yang begitu ku benci Berhasil bersatu Dia adalah kunci satu-satunya Agar aku bisa menikmati kejayaan Dan juga menjalani hidup sangat lama Gumam Ruzdi Yang kemudian menutup gentong besar itu Dengan kain merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!